Pemirsa di tengah langkahnya pupuk anorganik. Petani eco farming di desa Bonto Birayeng Selatan, Kecamatan Bonto Nompok, Kabupaten Goa, mengadakan panen raya. Hasil produksi petani mengalami peningkatan dari 3 ton, naik menjadi 5,4 ton per hektare di masa pandemi COVID-19. Petani padi di desa Bonto Birayeng Selatan, Kecamatan Bonto Nompok, Kabupaten Goa, melakukan panen raya. Di tengah kelangkaan pupuk anorganik, hasil produksi padi dengan menggunakan pupuk organik superaktif eco farming ini menghasilkan padi 5,4 ton per hektare. Jumlah ini meningkat dibanding panen sebelumnya yang biasanya 3 ton per hektare dengan menggunakan pupuk anorganik. Panen raya ini dihadiri oleh anggota depan rekomisi 2 bidang pertanian Kabupaten Goa, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Goa, serta Dan Ramil Setempat. Kabit Holtikultura Kabupaten Goa, Nurlia Jawir mengatakan kelebihan pupuk organik selain memberikan unsur hara juga memperbaiki struktur tanah. Jadi kegiatan ini tentunya lebih mengarah ke nantinya ketergantungan petani akan penggunaan pupuk anorganik itu mulai berkurang. Karena kelebihan dari pupuk organik selain memberikan tersedia unsur hara juga dia tentu memperbaiki struktur tanah. Pada akhirnya juga nantinya hasil produksinya itu, peningkatan produksi sudah pasti karena yang tadinya sudah kita lihat sama-sama, yang tadinya hasilnya dalam 13 karung dalam 17 are sekarang meningkat menjadi 17 karung. Sementara itu, Arpian Muslim Al-Kamal selaku Kacap Eco Farming Makassar mengatakan, penggunaan pupuk organik Eco Farming ini tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan masyarakat dan telah mendapatkan ESK Kementerian Pertanian serta berstandar SNI. Kelebihan dari pupuk organik Eco Farming ini, yang pertama adalah pupuk ini 100% organik, yaitu sudah mendapatkan sertifikat dari Inovice Organik, artinya apa? Artinya dia tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan manusia, yaitu tidak menyebabkan penyakit diabetes, asam murah, dan lain-lain, dimana itu efek samping dari penggunaan pupuk ini. Sementara itu, masyarakat yang telah memakai pupuk organik superaktif Eco Farming ini cukup puas dengan hasil yang dicapai. Nah, hanya tingkat produksi yang meningkat juga tidak merusak struktur tanah pada lahan sawah mereka. Baru panen pertama ini, dan baru juga saya tahu bahwa ada Eco Farming, jadi kita baru coba di sini, ternyata hasilnya lumayan. Panennya juga, kayaknya membantu, artinya proses penuaan padi cepat. Artinya prosesnya itu, karena saya lihat gasa sampai 3 bulan, ini tidak sampai 3 bulan kita panen. Dengan adanya pupuk organik ini, kedepannya masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pupuk organik. Terbukti dengan menggunakan pupuk organik hasil demplot juga meningkat. Produksi pertanian meningkat terlebih di masa pandemi COVID-19. Dari Kapten Goa, Tim Liputan Ainus melaporkan.